Ini ini mau cunghat sih, masalah. Cunghat tentang apa, Mbak? Gini. Halo? Nah, cunghat. Ini ada, ini lomis kan, aku kan sama ibu, sama ibu, sama suami, sama anak itu lagi ada masalah cunghat. Waduh, ini masalah keluarga lagi ya, sebentar, 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 sebentar. Ingat, kalau masalah keluarga sebenarnya saya tuh sangat sensitif sekali, saya tidak ingin bermasalah dengan keluarga kalian. Saya cuma pendengar saja, dan ingat setelah telpon viral, jangan pernah minta take down ya, karena saya tidak ingin ke viral terus kalian selalu minta take down. Karena saya sebenarnya tidak melayani masalah keluarga, saya tuh paling takut masalah keluarga. Saya cuma melayani masalah TKW, tapi karena kalian tidak ada tempat untuk curhat atau cerita. Oke, saya mau menampungnya, tapi jangan minta take down setelah ini. Kenapa? Masalah keluarganya kenapa, sayang? Kayak gini, kan aku tuh merantau di luar negeri kan udah lama banget kan, mis. Dari anakku umur 6 bulan sampai anakku sekarang umur mau 15 tahun kan, mis. Dulu itu suamiku juga kerja, mis, di Malaysia, gitu. Aku juga kerja di sini, di Hongkong kan, mis. Terus habis itu kan anakku nggak ada yang jaga, aku titipin ke orangtuaku, ke ibuku gitu loh, mis. Nah, ibuku itu suka uang gitu, intinya itu suka uang gitu loh, mis. Aku nggak tahu mau dibikin apa sama ibuku, itu aku nggak tahu. Jadi, aku tuh dimintain jatah, satu bulan harus ngasih ibu aku karena jaga anakku, gitu loh, mis. Udah aku kasih, tapi setiap bulannya juga itu juga minta ke suamiku, gitu, mis. Sedangkan suamiku kan anak mantu nggak bisa menolak, kan, mis. Intinya kan begitu. Jadi, ruangnya suamiku juga udah habis, dikasihkan orangtuaku terus, tapi suamiku nggak ngomong, gitu loh, mis. Untuk menjaga kita biar nggak kelahi, gitu loh, mis. Intinya gitu, terus kan habis itu aku pulang bareng sama suami itu, ketemu kan, mis. Otomatis kan aku tanya, kemana uang kamu gini-gini? Nah, baru diceritain. Aku dimintain, mama, segini, 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 segini. Nanti seminggu setelah aku kirim, minta lagi buat ini, buat itu. Katanya begitu, kan, mis. Yaudah, aku biarin aja. Terus, habis itu lama-lama, anakku kan udah tumbuh besar, ya, mis. Jadi tumbuh besar, jadi tumbuh besar. Akhirnya, anakku itu, mis, mengerti uang lah, intinya, begitu kan. Terus, habis itu, setiap telepon, bu, minta uang, gini-gini, gini, 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 gini. Terus, aku kan, nggak mau manjain anak, gitu loh, mis. Nah, selalunya aku tuh bertengkar sama orangtuaku, sama suami, gara-gara. Maksudnya kayak, masalah uang, ya, mis, ya. Terus, habis itu, yaudah, kita sepakat, suami pulang aja ke Malaysia, karena gajinya kan nggak banyak juga, ya, mis, ya. Aku suruh jaga anak, aku suruh jaga anak, mis. Nah, sedangkan, suami kan udah nggak kerja. Jadi, otomatis kan di rumah. Sedangkan, aku beli sawah, beli apa itu, yang mengelola itu orangtuaku, mis. Aku nggak pernah tanya hasilnya berapa untuk orangtuaku, biar aja lah. Hitung-hitung, maksudnya, aku ngasih orangtua. Tapi, orangtuaku yang perempuan itu tetap minta uang lagi sama saya, gitu. Sudah nggak ngurus anakku itu. Kayak mau minta uang terus, gitu loh, mis. Intinya kayak gitu, nah. Sedangkan ibuku tuh orangnya gini, aku kan punya adik juga, mis. Sekarang, di luar Jawa lah, intinya kerja di luar Jawa, kan. Mis, udah punya keluarga. Orangtuaku kayak gini, mis. Kalau dia baik sama aku, dia itu nggak baik sama adikku. Paham nggak, mis? Maksudnya kayak gitu. Kalau dia baik sama adikku, dia itu nggak baik sama aku. Kayak gitu, mis, orangtuaku. Jadi, kita itu lama-lama kan udah berpikir-berpikir, oh, ternyata masalah semua itu datang dari ibu saya. Bener nggak, mis? Anak tidak rukun, anak tidak apa. Itu kan datang dari ibu. Karena ibuku tuh tujuannya uang, mis. Uang, tujuannya itu. Satu uang. Uang, mis. Terus aku telpon ke adikku kayak gini, Lele, kita selama ini kenapa sih tidak selalu rukun, tidak nyambung. Terus kita sharing, mis. Gini lho, mbak. Aku tiap bulan itu dimintain mama segini, segini, segini. Ku cariin terus, mbak. Biarpun aku nggak ada uang, kayak gitu. Nah, setelah aku jatuh, mbak. Sudah nggak kerja di perusahaan. Mama itu nggak pernah lagi telpon sama aku. Nggak pernah nanyain kabarku. Di situ aku tuh nangis, mis. Ya Allah, kenapa sih orangtuaku perempuan itu tidak berubah? Nah, setelah orangtuaku tahu aku sama adikku itu sudah akur, intinya kan, mis. Sudah tahu sama lain. Kita itu sudah diem lho, mis. Nggak apa-apa, itu orangtua kita. Kalau kita ada rezeki, kita kasih. Kalau nggak ada itu, yaudah, ya, mis. Ya, namanya orang tua. Terus tahu nggak, mis, sekarang itu aku sama adikku yang cowok itu diblokir, mis, dari konteknya ibu aku. Jadi aku tuh nggak bisa ngontek ibu aku. Adikku juga nggak bisa ngontek ibu aku, kan. Karena kita itu, saat ini ekonomi kita lagi sulit lah, intinya kan, mis. Aku juga baru pulang, kan, kemarin holiday, kan, mis. Jadi nggak punya banyak tabungan. Sedangkan aku pulang, udah kukasih perhiasan, kupelikan baju, itu, mis, belum cukup. Mintanya lebaran juga mau uang lagi, gitu, mis. Sedangkan bapak saya itu nggak tahu menau tentang duit itu. Nah, mamak saya itu doktrinnya ke orang-orang itu, dulu doktrin aku biar aku benci sama adikku karena mau dapet uang dari aku. Begitu loh, mis. Dan doktrin adikku benci sama aku biar dapet uang dari adikku. Nah, sekarang yang didoktrin itu, mis, anak aku, mis. Yang umur 15 tahun itu. Terus gitu nih, mis, yang didoktrin anak aku yang bikin aku nangis, mis. Mama aku tuh maunya biar anak aku tuh tinggal sama orang tuaku, gitu loh, mis. Jadi anak aku diajarin, kamu itu bikin ulah aja biar orang tuamu pusing, paham nggak, mis? Dua hari, dua hari anak saya, mis. Nggak tahu kemana. Dia pergi dari rumah, namanya orang tua, kan? Namanya orang tua, kan, mis. Anak hilang, masih SMP, kan, mis. Nanti tidur di mana, kan, mis. Jadi, terus ketemu, mis, pulang sendiri itu juga ke rumah mama saya. Aku tuh udah feeling, udah feeling. Karena anak saya disuruh begitu gitu, biar anak saya tinggal sama orang tua saya. Biar saya, saya sama suami luluh gitu loh, mis. Mau tinggal, dan maksudnya biar saya tetap kirim tiap bulannya gitu loh, mis, orang tua saya. Jadi, anak saya itu, mis, akhir-akhir ini, Masya Allah, mis, baru SMP, tangannya ditato, mis. Kemarin itu sampai sekolah, nggak berangkat sekolah. Terus, sampai suami itu nangis, kan, mis, udah nggak bisa. Maksudnya itu, kok gini amat, gitu loh, mis. Terus, habis itu aku tanya pelan-pelan. Maksud kamu gimana, Tole, ibu sama ayah itu. Terus, suami saya itu mau nyuruh aku pulang. Sedangkan aku baru, disini kan baru, baru jalan dua bulan, mis. Baru dari cuti, kan nggak mungkin, kan. Untuk pulang memutus kontrak itu kan nggak mungkin. Karena aku udah tanda tangan, aku punya kewajipan. Kan intinya begitu, mis. Terus, habis itu, aku tanya pelan-pelan. Aku tuh, bu, maunya, aku tinggalnya tuh di rumah mbah. Intinya kan gitu, mis. Terus, aku nggak apa-apa, tetap sekolah disini. Nah, disitu aku tuh tahu poin anak aku itu, mis. Dia mau, nggak tahu yang didoktrin ibu ku gimana. Biar anak aku itu tinggal di sana, gitu loh, mis. Dan ibu ku masih tetap dapat uang jatah bulanan, gitu loh, mis. Oh, intinya adalah uang-uang lagi. Iya, mis. Terus, aku gini, mis. Aku kadang kan duduk-duduk sama temanku gitu kan. Kalau telpon ibunya itu, nggak usah kirim-kirim. Tidak usah kirim-kirim, gitu tuh. Aku tuh kayak iri, gitu loh, mis. Aku belum pernah loh, mis. Telepon orang tua, aku ditanya. Kamu udah makan, Pak? Belum? Pekerjaanmu di situ gimana? Belum pernah, mis. Setiap aku telpon, kapan kamu kirim? Berapa kamu kirim? Kayak gitu terus, nih. Terus, aku tuh selalu dibilang, kamu anak durhaka. Kamu anak durhaka. Sampai aku tuh denger kata anak durhaka itu sudah nggak bisa nangis lagi, mis. Karena udah sering kali dibilang. Pekara uang, dibilang anak durhaka. Kamu kayak gini loh, mis. Aku tuh nggak perlu kamu. Maksudnya dikasih orang tua. Aku bisa, bisa ini kan, mis. Bisa cari sendiri. Tolong hargai anak, gitu loh, mis. Tanya kabar. Udah makan apa belum? Terus, pertama kali aku datang ke Hongkong. Aku kan masih ninggal anak kecil, ya, mis. Aku tahu anakku butuh susu, kan, mis. Potongan gaji, kan. Itu, mis. Aku masih dapat seribu dolar. Aku kirim tujuta, tujuta dolar. Aku masih tiga ratus dolar, kan, mis. Aku nggak ambil ibu, apa. Aku kirim ke orang tua. Aku kan selama lima bulan masih potongan, kan, mis. Aku kirim. Lewapan ibuku. Kenapa kamu nggak bulatin jadi dua juta? Kenapa kamu nggak bulatin? Terus, aku makan apa di sini? Aku bilang, Ya, kamu bikin mie lah kalau kamu libur. Bikin mie di rumah majikanmu, bawa libur. Di situ, mis, aku. Di pengiriman uang, mis. Nangis aku di situ. Bener nangis aku. Ya Allah. Bilang kayak gitu. Kayak gini. Demi uang, gitu loh, mis. Karena uang. Aku tuh nggak apa-apa, mis. Aku tetap sayang sama ibu. Jujur, aku saat ini biarpun dikayak gitu. Aku tuh sayang sama ibu bapakku. Cuma aku tuh. Gimana, mis. Nggak tahu gimana caranya untuk merubah pikirannya ibu. Hukumis, setiap malam aku sudah berdoa, ya Allah. Aku bilang, Sampai saat ini pun. Kenapa? Aku bilang kayak gitu. Mak, belajarlah, Mak. Untuk menerima. Untuk bersyukur. Aku bilang kayak gitu. Kamu, anakmu, bisa ngasih uang, Mak. Bisa ngasih ladang sawah untuk kamu. Kelola, Mak. Aku bilang kayak gitu. Bersyukur. Sampai udah nggak ada polain. Anak tinggal berdua sama bapak. Bersyukur. Aku bilang kayak gitu. Terus bilangnya kayak gini. Kamu tuh nggak berhak ngomongin ke orang tua. Nggak berhak kamu. Maksudnya itu. Gimana, mis. Nuturi uang tua itu. Anak nggak berhak kayak gitu, mis. Terus yang bikin sakit juga itu adekku, mis. Adekku kan sekarang lagi jatuhkan. Terus nggak pernah dikabarin sama orang tua. Maksudnya tuh. Aku tuh gimana. Aku cuma pengen merubah karakter ibu aku itu loh, mis. Susah kan. Sampai aku tuh juga pernah diadu sama keluarga mertuaku, mis. Jadi aku tuh dijauhkan dari keluarga mertuaku. Paham kan, mis. Biar uangku tuh mengalir terus. Sampai saat aku kemarin pulang itu, mis. Aku menyesal banget, mis. Aku udah benci sama mertuaku. Aku selama ini selalu curiga. Ternyata itu yang salah itu ibuku sendiri, mis. Aku tuh minta maaf sama ibu mertuaku. Aku nggak bisa bergata-gata lagi, mis. Karena aku selama ini selalu jahat sama ibu mertuaku. Selalu berburuk sangkat sama ibu mertuaku. Aku tuh malu banget. Malu aku. Aku tuh mau sucut sama mertuaku. Sampai nggak bisa. Aku pulang, ya, mis. Mertuaku tuh. Orang tua yang penting. Pak Emu tuh cukup. Kita orang tua itu udah seneng. Mis, itu aku. Aku benci, mis. Pak, yang ibu-ibuku bilang begini-begini. Kenapa aku selalu percaya dengan apa yang belum pernah aku lihat gitu loh, mis. Sampai. Nah, gimana, mis, ya? Sakit bener gitu loh, mis. Kalau aku lagi ketemu petua aku tuh, aku malu, mis. Sumpah malu. Oke, sebenarnya, sebenarnya gini lah, Mbak. Seperti yang aku selalu katakan, ya. Kita itu ada, ada ulatnya. Dalam tubuh kita itu ada ulatnya. Ulat itu artinya apa? Adalah gangguan, ya. Jadi sebenarnya itu bukan salah ibumu juga, ya. Karena saya pribadi itu menganggap bahwa kan selalu saya bilang, oke. Kalau remajikan baik, suami baik, mertua baik, anak baik, kesehatan tidak baik. Kalau kesehatan baik, ibu, ibu, eh, kesehatan baik, semua baik, ibu nggak baik. Ibu nggak baik, semuanya baik, mertua nggak baik. Jadi, sebenarnya, hidup ini pasti punya ujian satu-satu. Dan kebetulan, samain kurang beruntung karena ujiannya dari ibumu sendiri. Bagaimana cara menguranginya? Ya, kurangi komunikasi. Jadi, saya pribadi tidak menyalahkan ibumu. Karena ibumu mungkin lagi menyelesaikan karmanya yang dahulu kala. Jadi, saya tidak menyalahkan siapapun karena memang semua itu ada ujian. Jadi, kalau kalian hari ini melihat saya itu baik semua, rumah tangga baik, anak baik semuanya, mertua baik, ibu saya baik. Sebenarnya, saya punya masalah tentang kesehatan. Jadi, sebenarnya salang-sinawang karena itu tidak bisa merubah seseorang untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Yang bisa kita lakukan adalah merubah mindset kita. Tetap berpikiran positif. Dan, kalau memang itu adalah toxic, kurangi berbicara dengan mereka dan biarlah mereka yang berubah. Karena memang bagaimana betul. Karena bukan dia yang salah, mbak. Dia sendiri mungkin lagi menyelesaikan karmanya dia sendiri. Paham nggak? Ya, itu cara dia untuk membayar karma. Jadi, sebenarnya kalau saya pribadi, saya tidak menyalahkan ibumu, juga tidak menyalahkan kamu. Karena banyak orang tua juga, karena saya pribadi saya nggak bisa ngomong, karena orang tua punya prinsip begini, mbak. Dari kecil aku nyokolahin kamu, dari kecil aku membiayai kamu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu tidak cukup untuk makan. Aku selalu berikan segalanya untukmu. Dan giliran mereka yang sudah dewasa, itu kan banget sih sama saya. Dan saya itu tidak mau salah satu dari orang tua mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagi saya, sangat duluk hal kalah kita. Kita memberikan semampu kita, kalau nggak ya jangan komunikasi dan nggak usah nyakitin. Karena dia itu... Aku juga udah lama, mis. Udah nggak telepon ibu. Itu udah lama, sampai aku di blokir pun nggak tahu. Kemarin adikku bilang, mbak, kamu udah telepon mamakah? Bilang kayak gitu, belum lain nanti aja kalau mau deket lebaran. Aku bilang, nomerku di blokir ya mbak, aku mau kirim, nggak bisa kirim. Katanya kan kayak gitu. Terus, coba kulihat, eh ternyata punya aku juga di blokir, mis. Iya, nggak apa-apa. Yang penting bukan kamu yang blokir, sayang. Yang penting bukan kamu yang bermasalah. Iya, dia kan yang nggak mau. Dia kan? Ya udah, nggak apa-apa. Terus, itu mis, sekarang mamakku mau dikasihnya sama anak. Terus, anakku sekarang itu, mis, sekolah nggak mau, gitu, mis. Pokoknya biar aku sama suami itu menyerang gini, mis. Oke, kamu tinggal di sana, gitu loh, mis. Ini yang di PR, sayang. Ini, ini, ini saya tidak setuju ya. Karena nggak ada orang tua, nggak ada seorang nenek akan membiarkan cucunya sengsara. Ini mungkin anakmu sendiri punya masalah pribadi, loh. Jangan semua kesalahan itu dilimpahkan pada orang tuamu, sayang. Paham nggak? Iya, ya jangan, loh. Karena orang tuamu salah, terus kamu menganggapnya dia salah. Orang tuamu bisa mendidikmu menjadi besar. Dia juga pasti bisa mendidik anakmu besar. Nggak mungkin orang tuamu akan menghajar anakmu. Ini kasih sayang seorang nenek itu melebihi kasih sayangnya pada anaknya, loh. Ini yang saya rasakan benar-benar. Jadi, karena kamu menyalahkan orang tuamu terus, seolah-olah dia itu salah. Kan kita tidak tahu juga anakmu. Kan kamu tidak pernah bersama dia. Jadi, jangan menganggap kesalahan itu kamu selalu salahkan pada orang tuamu. Kita nggak tahu, sayang. Karena itu aku bilang, agak lepasin sedikit. Lepasin sedikit aja. Gila, mbak. Sama-sama menyakitin, kenapa ibumu lebih sakit. Kamu merasakan sakit. Karena dia adalah milikmu, mah. Benar nggak? Iya, mas. Karena dia orang tuamu. Coba tetanggamu yang nyakitin anaknya digebui. Kamu sakit hati nggak? Pada-pada digebui. Nggak. Karena bukan milikmu. Kamu lupa bahwa semua itu adalah titipan. Bukan milik kita. Iya, benar, mis. Jadi, aku. Akin nggak? Aku bukannya nggak setuju. Kamu nyalain orang tuamu. Nggak. Tapi, saat kita kecil. Ibu itu tidak pernah memperhitungkan apa yang kita makan, lho, mbak. Iya, benar, mis. Jadi, orang tua itu tidak akan pernah bilang. Wess, nggak ada berhasil ya. Nggak usah makan ya. Posok dikak ya, orang dino. Nggak, kan. Dia mati-matian mencari. Jadi, kalau kamu merasa orang tuamu sekarang tuh. Masalahnya begini, lho, mis. Orang tuaku, perempuan itu emang nakal, mis. Maksudnya tuh, gimana ya, mis. Mau bicara itu. Maksudnya, karena. Karena itu, sebentar. Saya tidak perlu kamu membuka aib keluargamu. Seperti yang saya katakan tadi. Orang tuamu sedang menyelesaikan karmanya sendiri. Nggak apa-apa, lho. Begitu, ya, mis. Jadi, saya bukan dukun, tapi saya tahu. Apa yang ingin kamu katakan. Tapi, biarkan. Kenapa saya bilang? Biarkan ibumu menyelesaikan karma dia sendiri. Dari awal kan saya ngomong kayak gitu, kan. Ini bukan salahmu. Bukan salah siapa-siapa. Karena ibumu punya karma yang belum dia selesaikan. Karma baik atau karma buruk, inilah buahnya. Apa namanya, aku tuh sebenarnya sayang, mis. Sama ibumu, aku nggak mau ibumu tuh. Nanti, bukannya aku orang baik, ya, mis. Ya, di akhirat itu. Gimana, mis. Aku maunya ibumu tuh. Aku nggak, maksudnya nggak tega juga gitu, loh, mis. Biar ibumu tuh jadi orang yang baik. Itu aja aku maunya, mis. Karena aku... Aku nggak nyaman ibumu, mis. Aku tuh sayang. Iya, sayang. Karena kita nggak bisa merubah orang lain jadi baik kalau dia sendiri tidak ingin baik, mbak. Karena ada dua hal yang akan bisa merubah seseorang jadi baik. Apes. Apes atau hidayah. Jadi, apes ada dua. Apes. Kalau masih diberikan kekuatan fisik, mental, itu nggak apa-apa. Jadi, kadang-kadang teguran Tuhan memeroh sikile pincang, kayak mis ini. Memeroh kecelakaan. Tapi, kalau sudah meninggal, berarti kan nggak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Yang perlu sama yang ingat, yaudah, biarkan aja. Ikhlaskan aja ya, sayangnya. Jadi, kamu sendiri yang harus mengurangi dirimu sendiri. Jangan menyalahkan dia, tapi tanya padamu. Kenapa dia seperti itu. Iya, mis. Jadi, saya tidak berani komen tentang ibu. Sekali lagi saya tidak berani komen. Nggak tahu kenapa. Karena bagi saya, sejajarnya ibu. Kalau aku manjain ibuku, itu seberapapun habis. Nanti aku kerja di sini, kan nggak jadi apa-apa, mi. Jadi, ya kamu yang harus nyetreng. Ya kamu sendiri yang harus mengurangi. Ya kamu sendiri yang harus mengontrol dirimu sendiri. Ngerti? Jadi, kita nggak perlu menyalahkan orang lain. Itu urusan orang lain. Tapi urusan kita adalah urusan kita. Tetap berdoa aja. Karena saya tahu, ada sesuatu dibalik semua itu. Ibu, kamu punya masa lalu yang belum selesai. Jadi, maksudnya sekarang aku sama adikku. Biarin aja di blokir. Nanti tunggu nggak di blokir lagi. Pasti menghubungi. Betul. Jadi, jangan malah ngobong. Kamu di blokir. Takut tonggong. Ngomong. Wih, ibu. Nggak sopan. Belah sana kirim duit. Nggak diterima. Malah jadi emosi. Kalau dia sudah buka blokirannya sendiri. Kamu. Dua, aku kirim duit. Ya, jadilah. Ya, bu. Pak kirimi saiki. Yaudah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi saat dia sudah buka blokirannya. Dan telepon kamu minta uang. Terus kamu ngamuk. Nah, muncullah masalah baru. Biasanya kan kita yang nggak ikhlas. Gitu ya, mis. Iya. Jadi, itulah yang membuat kita nggak ikhlas. Biar di blokir saiki. Butuh duit. Doleh ya aku. Nah, itu. Dia sakit hati lagi. Iya, ya, mis. Kadang aku juga keras. Itu namanya manusia, ya, mis. Masih, aku sakit hati. Jadi, kemarin-kemarin nggak mau telepon. Sekarang telepon minta duit, ya, gitu, mis. Ya, jangan katakan itu, loh. Jangan katakan itu, loh. Gimanapun dia orangtuamu. Ingat. Iya, ya. Dosa orangtuamu itu urusan dia. Tapi dosamu padanya adalah urusanmu. Dosa orangtuamu itu urusan dia. Tapi dosamu melawan orangtua itu adalah kamu yang bertanggung jawab. Iya, ya, bener. Jadi, nggak usah hitung-hitungan sama keluarga. Nggak usah hitung-hitungan sama keluarga. Karena saya sangat ngeri sekali. Waktu kita kecil itu mereka nggak pernah mempertanyakan berapa banyak makanan yang kita makan. Dia tidak pernah bilang berhasil. Jadi, saya tuh sangat melongsok sekali kalau ada orangtua minta kiriman uang sama anaknya dan nanyanya bilang, Hah? Masih tak ada berhasil? Gue, masih tak ada? Itu sebenarnya saya melongsok. Saya pribadi itu melongsok. Karena waktu kalian masih kecil, seorang ibu bisa menjaga tiga anak. Tapi tiga anak belum tentu bisa menjaga satu ibu. Karena itu saya sangat kecewa sekali kalau banyak orang menyalahkan orangtua. Saya pribadi, saya tidak tahu ya orangtua salah atau benar. Tapi saya tidak mau. Tidak mau mempersalahkan orangtua. Apa yang terjadi pada orangtua saya saat ini itu karena kelakuan saya sendiri. Mungkin saya kurang bersyukur. Mungkin saya kurang kasih sayang. Mungkin ibu saya kecewa dengan apa yang saya katakan. Atau mungkin aku nge-kei duit tapi kalau tak undat-undat. Kan kita nggak tahu. Kita lupa. Jadi, kita ibu nggak pernah lupa tentang apa yang diberikan ibu kita pada kita. Kita selalu ingat. Tapi kita segiliran ibu minta, kita ingat juga. Benar nggak? Iya. Aku sama adikku tuh juga sayang kok. Mis sama ibu kutu minta apa aja. Yang penting itu, maksudnya yang penting itu nggak dibuat yang aneh-aneh. Cuma kan, yang maksud aku tadi itu loh, mis. Dia itu kan, kita itu nggak ikhlasnya nanti dibikin yang buat yang itu. Intinya itu loh, mis. Jadi kita jaga-jaga. Seperti yang saya katakan. Apa yang dia lakukan itu urusan dia. Tapi menjadi urusanmu kalau kamu tidak bisa memberikan padanya. Iya. Dulu sama adik tuh pernah gini, mis. Maksudnya tuh gini. Kita itu belikan sembako aja. Maksudnya keperluan. Tapi dia marah-marah, mis. Maksudnya dia itu minta aja tuh. Itu gitu, mis. Ngerti. Tapi sederinya itu urusan dia, dok. Bukan urusanmu. Jadi ingat ya, ibu-ibu telpon aja di lolonin. Dina ini di blok saja. Giliran butuh duit jauh. Buka blok-blokan. Jadi jangan ngomong kayak gitu ya, sayangnya. Iya, iya, iya. Makasih ya, mis. Ya, sayang. Setelah curhat sama mis itu, tambah bersyukur lagi. Tambah maksudnya itu sabar lagi gitu, mis. Maksudnya, bener kata mis lah. Mertua aku baik sama aku. Suami sayang sama aku. Bapak aku sayang sama aku, anakku. Ya, agak gini-gini ya, mis ya. Orang tua aku dengan. Aku sama saudara-saudara juga rukun. Ya, cuma PR. Dalam hidupku ya, cuma ibu sama anakku lah untuk saat ini ya, mis. Ekonomi juga, alhamdulillah, itu cukup. Ya, mungkin bener kata mis Yuni. Semua itu harus punya tantangan. Kalau enggak punya tantangan, kan bukan manusianya juga. Betul. Jadi, tetap semangat. Enggak ada masalah. Ibumu adalah ibumu. Dan, ya, lakukan yang terbaik sebagai seorang anak dan menjalankan tugas itu aja. Karena tidak ada siapapun yang berhak atas hidup kita. Dan, solusinya, mis. Ya. Jangan selalu, mis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi buat teman-teman. Saya pribadi enggak ada masalah ya tentang curhatan manapun. Selagi saya ada waktu, saya bisa ngobrol. Saya itu enggak ada masalah. Yus, enggak apa-apa lah. Kecewa itu wajar. Saya kadang-kadang juga tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Apakah saya sudah baik di mata ibu saya. Tapi, saya sudah mencoba yang terbaik menjadi seorang anak. Saya pernah merasakan kecewaan itu, mbak. Saya pernah merasakan di mana. Seolah-olah saya itu tidak dihargai juga sama ibu saya. Tapi, saya lupa. Apa yang saya lakukan kadang-kadang itu. Membuat dia juga down juga. Jadi, kadang-kadang kita itu selalu menganggap. Bahwa diri kita itu sempurna. Tapi, kita lupa bahwa kita tidak bisa mengkoreksi diri kita sendiri. Kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kita selalu melihat orang lain salah. Kita selalu melihat orang lain itu enggak benar. Kita selalu melihat bahwa ibu kita itu ngerepotin. Padahal, ingat enggak waktu kita kecil? Kita sudah dimanjakan gitu, mbak. Jadi, saya pribadi, iya mbak DIG-nya memorong ke paten. Eh, ke paten. Mati dewe ya. Mungkin baterainya habis. Jadi, saya enggak bisa ngomong apa-apa tentang orang tua. Saya tidak berani komen banyak tentang orang tua. Karena bagi saya adalah orang tua itu. Apapun yang mereka lakukan adalah segalanya. Bagi saya, saya tetap menjunjung tinggi orang tua saya. Apalagi saya sudah kehilangan ayah saya. Yang saya punya, cuma satu-satunya ibu saya. Apapun yang dilakukan, selagi dia di garis benar. Walaupun kadang-kadang saya tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh ibu saya. Kadang-kadang saya juga tidak suka dengan apa yang dilakukan ibu saya. Saya tetap menghormatinya sebagai seorang anak. Karena kalau hari ini saya tidak bisa mis muter-muter kayaknya pernah tahu siapa dan di mana ibu saya. Sepanjang masa itu bagi orang lain. Nah, ya benar. Ini kadang-kadang ada seseorang yang tidak tahu ibunya juga. Itu sangat-sangat kecewa sekali ya. Bersyukurlah masih punya ibu yang menyayangimu. Enggak ngerti mbak IG-nya memorong muter-muter mati dewe. Jadi, berapa banyak anak yang lahir dia tidak pernah tahu ibunya. Berapa banyak anak yang hanya ingin mengetahui ibunya. Jadi, kita masih bersyukur ya walaupun ibu kita kadang-kadang toxic. Kalau memang ibu kita toxic itu yaudah tinggalkan aja untuk sementara. Ntar dicari lagi. Karena kalau kamu sudah ditinggal ibu itu, apot mbak gawe. Itu yang saya takutkan. Karena hanya saya pribadi hanya punya seorang ibu saja. Karena gak ngerti ya mbak Leko komen tentang orang tua, anak itu sensi sekali ya. Beda dengan orang-orang lain yang mereka bilang yang nyawa untuk konten. Tapi kalau tentang orang tua ini sangat berat sekali ya. Bahkan anak saya yang lihat saya nangis itu dia juga nangis. Jadi, saya selalu bilang bersyukurlah kamu dibesarkan oleh seorang ibu yang masih bertanggung jawab atas dirimu. Karena berapa banyak anak lahir tanpa kehadiran seorang ibu. Berapa banyak anak lahir dari hasil perceraian dan anaknya tidak dirawat oleh ibu. Jadi, dan kadang-kadang diantara mereka hidup di jalanan. Kadang-kadang sampai mereka gak tau siapa keluarganya. Pokoknya intinya adalah, saya tidak tau berapa banyak ibu yang doraka. Saya tidak tau berapa banyak ibu yang gak baik. Tapi, saya tetap percaya bahwa ibu sudah mau menanggung saya selama sembilan bulan dalam kandungannya. Bagi saya itu adalah satu anugerah. Kalaupun pada akhirnya saya dewasa tidak dihargai. Itu sudah gak apa-apa bagi saya. Karena ibu mengandung saya, mengandung Anda sembilan bulan lebih itu sudah tanggungannya sudah berat sekali ya. Jadi, saya tidak bisa ngomong mbak. Karena memang ibu ini serupa wetebol. Aku itu pas kadang-kadang jegek loh. Aku itu gak wani tukaran juga mbak ibu. Anakku itu dua-duanya lain di sana itu dimanja-manja, dipuja-puja, dipuji-puji. Kadang-kadang aku punya nenek anakku ini salah. Wis, iu kan jendoro itu ibuku mbak. Jadi, saya itu gak berani ngomong, gak berani ngomong apapun. Dan kadang-kadang saya itu, pokoknya tentang ibu, aku gak bisa ngomong. Aku gak wani komen, oke-oke. Karena saya menetiskan air mata, buat yang curhat masalah orang tua, saya juga ada di posisi itu dulu. Tapi, bapakku dan ibuku bukan bahkan sampai sekarang. Gak bisa ngomong aku mbak, curhat tentang orang tua ya. Enggak tak sambung menehnya, ngomong ya. Ya, tak sambung koneh, wis. Raisa ngomong apa-apa. Surga di telapak kaki ibu, jadi. Aku gak berani komen, ini banyum moto lenetes-detes. Saya ini gak bisa mandek, jadi ntar dulu tak istirahat dulu. Aku kis, lah mbak Raisa. Raisa ngomong apa-apa kalau masalah orang tua. Enggak nangis kepejer-pejer meneh aku enggak ya. Jadi buat teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahal hidup bahaya dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.